Setelah memimpin rapat terbatas dengan jajaran Forkopimda Aceh dan para Bupati Wali Kota Seaceh, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'aruf Amin didampingi sekretaris daerah Aceh Takwallah serta rombongan menuju pondok pesantren Mahayal Ulum Al-Aziziyah di Sibreh Aceh Besar untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi pada pondok pesantren yang dipimpin oleh Tengku Faisal Ali atau yang akrab di Sapa Lim Faisal. Di lokasi vaksinasi, Wapres didampingi sekretaris daerah Aceh mendapatkan penjelasan singkat dari Kepala Dinas Kesehatan Aceh Dr. Hanif terkait upaya vaksinasi bagi warga daya di seluruh Aceh. Usai berdialog singkat dengan santri dan vaksinator, Wapres bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggelar pertemuan dengan para Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Selanjutnya, Wapres menyaksikan penyerahan bantuan program Kita Jaga Kiai atau KJK dan menyerahkan bantuan ekonomi pesantren dari program Satgas Nas COVID-19 Basnas kepada tiga perwakilan daya di Aceh.